Intro Masuk satu persatu dan cari tempat duduk sesuai kekuatanmu. Keesokan paginya, sebuah suara terdengar di langit di atas laut yang tak berujung. Puluhan miliar orang telah berkumpul di sekitar laut yang tak berujung. Saat mendengar suara itu, mereka langsung terbang menuju alun-alun yang dibentuk oleh formasi di atas laut tak berujung. Di pintu masuk, AO Yaksa, anggota Departemen Perlindungan Naga Istana Naga, memimpin bawahannya untuk menjaganya. Dia memegang trisula di tangannya dan tingginya sekitar 3 meter. Setiap tubuhnya memancarkan kekuatan yang kuat. Istana Naga telah menghancurkan rubah kembar abadi, petir abadi, dan tujuh bintang abadi. Jumlah anggota yang menyalakan api suci di Istana Naga telah mencapai lebih dari 2.000. Di antara mereka, 3.000 anggota telah mencapai puncak alam dewa dan memiliki kekuatan tempur Wisp of Divine Fire. Pada tahun lalu, kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat. Ayo pergi. Aku belum pernah melihat Raja Naga. Akhirnya aku cukup beruntung bisa melihatnya hari ini. Aku ingin tahu apa yang akan diumumkan Raja Naga hari ini. Beberapa orang masuk dengan rasa ingin tahu, kagum, dan khawatir. Untuk membangun alun-alun yang begitu besar dan megah hanya dalam beberapa menit, Istana Naga benar-benar kuat. Beberapa orang memasuki alun-alun yang besar dan megah, mata mereka penuh kejutan. Di depan alun-alun, ada patung Naga Dewa yang sangat besar. Naga suci tujuh warna memancarkan keagungan yang kuat. Bahkan sebuah patung memancarkan aura yang menakutkan. Ini, pasukan yang datang melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Itu adalah orang-orang dari Daun Dewa Abadi. Orang-orang dari Daun Dewa Abadi telah tiba lebih awal. Beberapa orang melihat ke kiri tengah dan melihat sudah ada beberapa juta orang berkumpul di sana. Aku mendengar bahwa dua putri dari guru Daun Dewa yang hilang dan meninggal dibesarkan oleh Raja Naga setelah mereka dibangkitkan. Hubungan antara Daun Dewa Abadi dan Raja Naga sangat baik. Beberapa orang mendengar beberapa rumor dan berdiskusi dengan suara rendah. Itu seseorang dari klan Chen yang abadi. Menurut istri Dewa-Dewa San Yue, Raja Naga adalah penyelamat Dewa-Dewa San Yue. Sekarang Raja Naga telah membiarkan klan Chen abadi mengendalikan wilayah barat. Aku benar-benar iri. Istri Dewa-Dewa San Yue itu benar-benar beruntung. Dewa-Dewa San Yue adalah Dewa-Dewa Abadi termuda. Beruntung, maka kamu tidak tahu siapa istri Dewa Gunung Dewa. Istri Dewa Gunung Dewa adalah saudara kandung dari satu-satunya murid Raja Naga, murid Ratu Naga. Sial! Aku tidak menyangka istri Dewa Gunung Dewa memiliki latar belakang yang begitu dalam. Orang-orang yang datang melihat posisi klan Chen yang abadi dan berdiskusi dengan penuh semangat. Lihat! Yang di sebelah klan Eternal Chen adalah murid Raja Naga. Dia telah menyalakan tujuh gumpalan api Dewa. Hanya tujuh gumpalan api ilahi. Kekuatan tujuh gumpalan api suci sedikit rendah. Apa yang kamu ketahui? Murid Raja Naga ini baru berusia 30-an. Kamu mengatakan bahwa kekuatannya sedikit rendah. F. Cek! Dia menyalakan tujuh gumpalan api suci di usia 30-an. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Diskusi dan seruan terdengar saat berbagai kekuatan besar berjalan menuju kursi satu per satu. Beri jalan, beri jalan. Guru hamparan angin abadi telah tiba. Dia secara pribadi telah membawa murid-muridnya ke sini. Pada saat ini, suara terdengar dari belakang, dan beberapa orang buru-buru menyingkir. Lima Dewa Agung dari lapangan bintang tak berujung sekarang hanya tinggal bersama Dewa-Dewa Xenye dan Dewa-Dewa Fenghuan. Meskipun hamparan angin abadi telah tunduk pada Istana Naga, kekuatan mereka tidak berkurang. Sekarang, selain Istana Naga dan Daun Dewa Abadi, mereka masih yang terkuat. Bahkan Klan Chen yang abadi jauh lebih lemah dari mereka. He he, hamparan angin Dewa-Dewa, yang berdiri di depan, melihat sekeliling dan berjalan lurus menuju yang tidak diketahui. Adik laki-laki Xiao lari, Dewa Gunung, Tuan. God Lord Win Ekspanse berjalan ke posisi di sebelah Klan Chen yang abadi dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Ran Chen dan yang lainnya. Bentangan angin Dewa-Dewa, keduanya segera berdiri dan menjawab dengan sopan. Haha, tidak ada orang di sekitar, kan? Kalau begitu kita akan duduk. Dewa-Dewa Huanyu menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. Dewa-Dewa Huanyu, Huanyu abadi, silakan duduk. Chen Fei yang mengangkat kepalanya sedikit dan berkata. Eternal Huanyu dan yang lainnya duduk di sebelahnya dengan senyum di wajah mereka. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Segera, ada lebih dari seratus juta orang. Anggota Klan Foxmark Divine ada di sini. Tiba-tiba, suara terkejut muncul. Setidaknya puluhan juta orang melihat ke pintu masuk. Klan Foxmark Divine adalah orang yang telah mencapai langit dalam satu langkah. Beberapa orang berkata perlahan, berjalan melewati anggota Klan Foxmark Divine di depan begitu banyak orang, mereka dipenuhi dengan emosi. Lebih dari setahun yang lalu, mereka memiliki waktu yang mulia. Namun, masa kejayaan itu hanya ada di wilayah barat. Sekarang, itu ada di seluruh area bintang tanpa batas. Dari penampilan kekuatan lain, mereka bisa melihat betapa irinya Klan Polar Rubah Ilahi. Hufei benar-benar telah melahirkan seorang putri yang baik. Beberapa murid dari Klan Dewa Polar Rubah sedikit mengangkat kepala mereka, wajah mereka penuh kebanggaan. Perlombaan Surgawi Huwen telah berjalan maju, duduk di sebelah daun ilahi yang abadi. Dalam dua jam, hampir semua kekuatan di medan bintang tak berujung telah tiba. Berdengung. Pada saat ini, Dewa-Dewa Senye dan istrinya berjalan keluar dari dasar laut di belakang mereka, langsung menuju daun dewa abadi. Raja Naga akan keluar, melihat Divine Master Senye dan yang lainnya keluar, beberapa orang berpikir sendiri. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari belakang. Guyuran. Di permukaan air di depan mereka, sosok perlahan muncul. Wang Sian berdiri di tengah dan dikelilingi oleh sepuluh gadis. Perdana Menteri Gui berdiri di kanan dan depan sementara sekelompok penjaga naga menemaninya di belakang. Wang Sian, yang mengenakan jubah naga berwarna-warni, mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya dan berjalan maju dengan acuh-ta'acuh. Sekelompok gadis dan anggota istana naga mengikuti di belakangnya. Berdengung. Ketika Wang Sian tiba di depan tahta naga, semua orang dari semua faksi dan binatang iblis berdiri serempak. Memberi hormat kepada Raja Naga. Suara memekakkan telinga bergema di langit di atas laut yang tak terbatas. Mereka semua membungkuh dan menangkupkan tinju mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Duduk. Wang Sian menganggupkan kepalanya dengan lemah. Suaranya memasuki telinga semua orang. Terima kasih, Raja Naga. Semua orang dari semua faksi merespon dengan cepat dan duduk di kursi mereka. Mereka memandang Wang Sian dengan kagum dan mengalihkan pandangan mereka ke semua orang di sekitarnya. Itu adalah kelompok Ratu Naga. Kedua saudara kembar itu seharusnya adalah Putri Dewa Senye. Seperti yang diharapkan, kedua Putri Dewa Senye memiliki status yang sangat tinggi di Istana Naga. Itu Huyan R, Huyan R dari Ras Huwen Celestial. Beberapa dari mereka melihat sekelompok gadis duduk di Singgasana Naga dan menanamkannya ke dalam pikiran mereka. Ini adalah eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Itu juga seseorang yang mereka butuhkan untuk menyenangkan. Istana Naga telah mengumpulkan semua orang di sini tanpa alasan lain. Pertama, Istana Naga akan membangun Istana Cabang di Lautan Bintang Kehidupan di seluruh galaksi yang tak terbatas. Kedua, mulai hari ini dan seterusnya, semua makhluk air akan dapat menembus gerbang naga. Mereka yang membobol Istana Naga akan menjadi murid Istana Naga. Istana Naga tidak akan terlibat dalam hal-hal lain di galaksi tak terbatas. Tolong jangan merusak langit. Suara wangsian bergema di benak semua orang. Dia tidak mengatakan terlalu banyak hal. Istana Naga hanya bertanggung jawab atas lautan di galaksi yang tak terbatas. Istana Naga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat ini, Istana Naga hanya memiliki lebih dari 50 ribu murid dan 700 hingga 800 planet kehidupan di galaksi yang tak terbatas. Sebagai perbandingan, Istana Naga memiliki terlalu sedikit orang. Itu sudah dianggap cukup baik untuk bisa menguasai lautan sepenuhnya. Bahkan jika Istana Naga merekrut sejumlah besar anggota di masa depan, jumlahnya paling banyak hanya lebih dari 100 ribu. Tentu saja, ada prasyarat. Naga pemakan di tubuh Aok Krep tidak termasuk. Naga pemakan di tubuh Kepiting Aok ini telah mencapai lebih dari 1 juta. Namun, Naga pemakan ini tidak bisa dibandingkan dengan anggota biasa dari Istana Naga. Selanjutnya, pasukan utama menawarkan hadiah ucapan selamat kepada Raja Naga, Istana Naga, dan seterusnya. Setiap kekuatan yang bisa memasuki tempat ini memiliki beberapa ahli negara yang saleh. Barang-barang yang mereka keluarkan setidaknya berada di level dewa. Hadiah yang dikirim oleh begitu banyak pasukan juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Mereka bahkan sebanding dengan harta karun dari kekuatan tingkat abadi. Semua jenis harta dikirim. Pada saat-saat terakhir, bahkan Master Daun Dewa mengirim hadiah. Itu adalah pohon muda yang layu. Ketika Wang Sian melihat pohon muda itu, dia bisa merasakan pohon leluhur itu sedikit bergetar. Ini membuat matanya berbinar. Namun, Wang Sian tidak langsung melihatnya. Seluruh perjamuan besar berlangsung sekitar 5 jam. Istana Naga telah menyiapkan makanan. Lebih dari 100 juta orang makan bersama. Adegan seperti itu sangat megah. Sejak akhir perjamuan, sudah waktunya bagi makhluk air yang tak terhitung jumlahnya untuk merayakannya. Makhluk air yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gerbang naga dengan gila. Mereka melompati gerbang naga dan berubah menjadi naga. Selama mereka bisa memasuki istana naga dan menjadi murid istana naga, mereka akan menjadi eksistensi yang tak seorang pun berani memprovokasi di medan bintang yang tak ada habisnya. Dalam beberapa hari berikutnya, ribuan anggota baru istana naga bergabung setiap hari. Istana naga juga mulai membudidayakan makhluk air yang bergabung. Saat ini, jumlah spesies naga mengamuk di istana naga telah mencapai beberapa ratus, dan ada juga 50 hingga 60 spesies naga berduri. Kekuatan istana naga meningkat pesat setiap hari. Pohon penahan angin, pohon jaket, di aula Raja Naga di istana naga, wangsian berdiri di depan pohon leluhur dan memandangi dahan pohon windbreaker. Matanya berbinar. Cabang ini diberikan kepadanya oleh Dewa Daun Dewa hari itu. Cabang ini adalah salah satu dari tiga cabang yang diperoleh Dewa Daun Dewa ketika dia diberi kesempatan besar. Salah satu cabang hampir layu sementara cabang lain dari pohon ilahi yang kekal dipelihara dan ditempatkan di kerajaan ilahi yang kekal. Yang terakhir adalah pohon penahan angin ini. Menurut Dewa Daun Dewa, pohon penahan angin ini ditempatkan di tengah. Tingkatnya sebanding dengan kayu yang mengembalikan jiwa, kayu tak berujung. Selain meningkatkan kecepatan kultifasi anggota atribut angin istana naga sebanyak empat kali, sepertinya tidak banyak berguna saat ini. Wangsian bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia memiliki kayu tak berujung, kayu yang mengembalikan jiwa, pohon budak, dan pohon petir nirvana. Masing-masing pohon ini memiliki kemampuan yang kuat. Terutama kayu yang mengembalikan jiwa. Teman mudaku, kamu hampir menyelesaikan masalahmu di sini. Kapan kamu pergi? Daerah ini masih terlalu jauh. Energi spiritualnya masih dianggap rata-rata, tapi agak sulit untuk memahami hukumnya. Sumber dayanya juga lebih sedikit. Dengan bakatmu, jika kamu tinggal di sini satu hari lagi, kamu akan menyanyiakan satu hari dalam hidupmu. Pada saat ini, formasi pantom of the God of Heaven muncul di hadapan Wangsian dan berbicara dengannya. Pergi ke negeri terang itu. Mata Wangsian berbinar. Itu benar. Aku akan mencarikan pendukung untukmu ketika kamu sampai di sana sehingga kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Juga, bukankah pacar kecilmu juga memasuki tempat itu? Ini saat yang tepat untuk pergi dan mencarinya. Formasi Divine Emperor of Heaven berkata langsung. Iya, kita harus pergi, tapi kita harus menunggu. Wangsian tampak ragu-ragu. Sekarang Istana Naga adalah Raja Galaksi tak terbatas, dan Istana Naga menguasai sebagian besar sumber daya. Anggota Istana Naga akan meningkat dengan sangat cepat di masa depan. Namun, akan jauh lebih sulit untuk naik ke tingkat penguasa ilahi yang abadi. Nyatanya, sumber daya saat ini tidak lagi cukup untuk mendukung anggota Istana Naga mencapai tingkat penguasa ilahi yang abadi. Terlepas dari apakah itu sumber daya galaksi tak terbatas yang telah mencapai batasnya atau masalah bulan hijau yang indah, Wangsian harus pergi ke tempat yang mempesona itu. Namun, dia tidak berencana untuk pergi ke sana selama dua tahun ke depan. Dia harus menemani sekelompok gadis dan bersiap sepenuhnya. Karena teman muda ingin menunggu, ayo tunggu sebentar lagi. Selama periode waktu ini, kamu bisa mempelajari formasi lainnya. Jelas bahwa Dewa Formasi ingin Wangsian mewarisi Dao Formasinya. Bahkan jika Wangsian ingin menjadi muridnya, dia juga tahu bahwa warisan Wangsian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dao Formasinya. Kecuali dia adalah seorang penyihir hebat, dia hanya akan memenuhi syarat untuk mengambil Wangsian sebagai muridnya. Baiklah, Wangsian menganggupkan kepalanya. Meskipun seni formasi tidak begitu berharga bagi Wangsian dalam hal pertempuran, itu sangat bagus dalam hal dukungan. Terutama ketika harus mencari orang dan menargetkan musuh. Selama periode waktu berikutnya, Wangsian menemani sekelompok gadis setiap hari. Ketika dia bebas, dia akan mengikuti Dewa Formasi untuk mengolah formasi. Sekelompok gadis juga tahu bahwa Wangsian mungkin akan pergi setelah beberapa waktu. Mereka juga menghargai waktu ketika dia ada. Waktu berlalu dengan lambat, satu atau dua tahun berlalu dalam sekejap mata bagi mereka. Tiga tahun kemudian, Wangsian membawa sekelompok gadis kembali ke Istana Naga dari luar. Selama tiga tahun ini, mereka melakukan tur lebih dari setengah medan bintang tak terbatas dan berkeliling lebih dari setengah gunung dan sungai di medan bintang tak terbatas. Selama tiga tahun waktu luang, Wangsian juga mensimulasikan hukum formasi dan menetapkan hukum. Meskipun dia telah menguasai cukup banyak hukum formasi, dengan kekuatannya, dia hanya bisa membuat formasi tingkat satu dari Dewa-Dewa. Kekuatan tempurnya paling banyak bisa melawan Dewa Tuan yang telah menguasai dua hukum. Secara keseluruhan, Dao formasinya masih kalah dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, bahkan seorang penyihir hebat hanya bisa bertarung melawan Naga Dewa Puncak. Kembali ke Istana Naga, Istana Naga dalam radius ribuan kilometer jauh lebih semarak dari sebelumnya. Sekarang, anggota Istana Naga telah mencapai sekitar 150 ribu. Dalam tiga tahun, Istana Naga telah bertambah 100 ribu, dan jumlah anggota Istana Naga masih bertambah. Lagi pula, semua suku air di medan bintang tak berujung ingin bergabung dengan Istana Naga. Jumlah suku air lebih dari 1 triliun. Setiap anggota Istana Naga adalah 1 dari 100 juta, atau bahkan 1 dari 1 miliar. Kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sumber daya yang dikendalikan Istana Naga, lebih dari 10 pakar negara yang saleh dapat lahir setiap hari. Jumlah anggota yang menyalakan api dewa telah melebihi 5 ribu. Ada 5 ribu anggota Istana Naga yang menyalakan api suci. Ada juga 10 ribu pakar demigot tahap puncak. Secara keseluruhan, itu setara dengan 15 ribu ahli alam dewa. Angka ini benar-benar tak terkalahkan di seluruh medan bintang yang tak ada habisnya. Bahkan jika semua dewa lainnya dijumlahkan, jumlahnya tidak begitu banyak. Namun, kekuatan ini sangat lemah di mata kaisar ilahi Tian Chen. Dalam kata-katanya, alam ketuhanan adalah tahap yang dimiliki oleh putra-putra ilahi pilihan surga. Mereka yang berusia kurang dari 500 tahun di negeri Gemilang secara kolektif dikenal sebagai pemuda. Mereka yang berusia kurang dari 2 ribu tahun secara kolektif dikenal sebagai pemuda. Di sana, banyak pemuda telah melangkah ke alam dewa. Adapun putra ilahi pilihan surga itu, mereka telah menyalakan 7 atau 8 gumpalan, atau bahkan 9 gumpalan api ilahi ketika mereka masih muda. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai puncak ketuhanan ketika mereka masih muda. Dan di galaksi yang tak terbatas, tidak diragukan lagi merupakan mimpi pipa untuk mencapai 7 atau 8 gumpalan api dewa dalam 2 ribu tahun. Xiaoran telah mencapai kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda karena dia mengandalkan wangsian. Dia telah menghonsumsi buah embryo abadi dan buah embryo abadi. Kedua buah ini milik puncak alam semesta. Chen Fei yang dapat mencapai alam master yang saleh di usia yang begitu muda karena dia terlalu beruntung untuk mendapatkan warisan dari 2 master yang saleh secara berurutan. Bagi seorang pemuda yang memiliki kekuatan setingkat dewa, bisa dibayangkan betapa menakutkannya tempat itu. Kekuatan yang kuat, pasukan puluhan juta prajurit, semuanya berada di level dewa. Dewa-dewa abadi mungkin hanya menjadi komandan, hanya dewa raja yang abadi yang bisa menjadi jenderal. Tanah budidaya, dan menurut kaisar dewa Tianchen, dan warisan dewa naga, tanah mulia sejati, pusat alam semesta dengan sumber daya terkaya. Di sana, semoga era purba, alam semesta memelihara harta paling berharga dari surga dan bumi, dan semua ras bersaing untuk itu. Raksasa bisa mengejar matahari, menggambar busur dan menembak matahari, dan mencabut gunung dan sungai. Bahkan formasi kaisar surga tidak menginjakan kaki di tempat yang begitu mulia. Raja Naga, saat Wang Sian tenggelam dalam pikirannya, Perdana Menteri Gui masuk dan menyapannya dengan hormat. Hem, Istana Naga harus merepotkanmu untuk periode waktu berikutnya. Wang Sian berkata padanya, Jangan khawatir, Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggupkan kepalanya berat. Aku akan melakukan perjalanan besok. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali untuk saat ini. Saat Wang Sian berbicara, dia melihat gadis-gadis di sekitarnya. Kami telah bermain selama tiga tahun. Pada hari kamu pergi, kami juga akan berkultivasi tertutup. Gadis-gadis itu berkata kepadanya, Ayo pergi, Ayo istirahat malam ini. Wang Sian berkata kepada mereka sambil tersenyum. Sekelompok gadis memutar mata ke arahnya. Keesokan paginya, Wang Sian datang langsung ke sisi gelombang energi melalui formasi teleportasi Istana Naga. Di belakangnya, sekelompok gadis, Hua Keir, Tuan Chen Feiyang, dan yang lainnya mengikutinya. Raja Naga, ini semut pencari harta karun yang kau tinggalkan bersama kami. Seorang ahli dari Daun Dewa Abadi berjalan mendekat dan menyerahkan semut pencari harta karun kepadanya. Hem, aku hampir melupakan si kecil ini. Wang Sian tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ayo kembali, saat basis kultifasiku mencapai level Master Dewa Abadi, aku akan bisa kembali ke Istana Naga secara langsung. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Sian kecil, hati-hati. Sekelompok gadis berkata kepadanya dengan perhatian. Jangan khawatir, Wang Sian menganggupkan kepalanya dengan berat. Xiao Sian, kamu harus membawa King Yue dan Ling Xiu kembali. Serahkan padaku. Wang Sian menganggup pada mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melihat lubang hitam gelombang energi di depannya. Formasi surga, apakah Anda yakin bahwa sayap suci yang baru jadi dapat mengabaikan energi kekerasan di dalamnya? Dia berjalan ke pintu masuk lubang hitam pasang energi dan mentransmisikan suaranya ke Kaisar Ilahi Formasi Langit di belakangnya. Jangan khawatir. Saya memperoleh sayap suci yang baru jadi ini secara tidak sengaja. Ini sangat misterius. Bahkan ketika saya berada di puncak, saya tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Namun, saya belum bisa mengetahui kemampuan apa yang dimilikinya. Levelnya pasti lebih tinggi dari Kaisar Suci Void. Kaisar Dewa Susunan Langit menjawab. Berdengung. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Tubuhnya bergetar dan Sein Wings yang baru jadi muncul di punggungnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan melangkah ke lubang hitam gelombang energi. Gelombang energi yang sangat besar mengandung kekuatan yang menakutkan. Seorang guru dewa yang telah memahami hukum harus melepaskan kekuatan penuhnya untuk menahan energi yang mengerikan ini. Namun, sayap suci yang baru jadi benar-benar mengabaikan energi ini dan terbang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Lubang hitam ini agak aneh. Itu tidak muncul di depannya saat dia melangkah ke dalamnya. Jelas, jarak antar lubang hitam itu agak jauh. Wang Sian terbang di lubang hitam pekat selama beberapa jam tanpa melihat akhirnya. Semakin jauh dia masuk, semakin keras energinya. Jarak antara lubang hitam ini sangat jauh. Bagaimana lubang hitam ini terbentuk? Wang Sian menanyakan formasi dewa surga dengan sedikit keraguan. Lubang hitam yang menggigit surga adalah formasi yang sangat menakutkan. Aku mati dalam formasi ini. Suara yang dalam memasuki telinga Wang Sian, membuatnya sedikit terpanah. Formasi penggigit surga. Saat formasi diaktifkan, puluhan ribu lubang hitam akan muncul seketika. Dengan kekuatan lubang hitam, semua yang ada di formasi akan terkoyak. Suara formasi dewa surga terus memasuki telinganya. Musuhmu sangat kuat di tanah terang itu. Wang Sian mengangkat alisnya dan bertanya. Salah satu dari sedikit yang terbaik. Dewa formasi berkata dengan jelas, tapi teman mudaku, jangan khawatir. Aku sudah jatuh. Tidak ada yang mengira aku masih hidup. Oke, Wang Sian mengangguk. Melihat lubang hitam di kehampaan di depannya, dia terus berakselerasi. Hem, apakah kita sudah sampai? Setelah terbang lebih dari 30 kali dan menghilang, seberkas cahaya muncul di depannya. Hati-hati. Pertempuran saat itu memengaruhi puluhan miliar kilometer. Seluruh ruang telah berubah menjadi turbulensi energi. Gelombang ini mungkin menyebabkan Raja Abadi jatuh. Dengarkan perintahku. Pada saat ini, suara formasi dewa langit tiba-tiba memasuki pikiran Wang Sian. Dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Berdengung. Cahaya muncul, tapi jenis cahaya ini sangat aneh. Lampu merah, hijau, biru, dan hijau terpantul di matanya. Di sekitarnya, energi mendatangkan malapetaka. Sejumlah besar bintang dan meteorit mendatangkan malapetaka di angkasa. Wang Sian melirik sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Terbang ke kanan. Formasi dewa surga segera memerintahkan. Wang Sian tidak ragu sama sekali. Dia terbang lurus ke kanan. Di sekitarnya, Wang Sian bisa melihat banyak senjata melayang di udara. Ada juga kerangka yang memancarkan cahaya. Energi yang terkandung dalam kerangka ini membuat jantung Wang Sian berdebar. Kadang-kadang, dia bisa melihat senjata melayang di udara. Ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya adalah senjata ilahi. Apakah kamu membunuh semua mayat ini? Wang Sian melirik mereka. Dia bisa melihat banyak mayat yang mengandung energi yang kuat. Sulit membayangkan berapa banyak dari mereka yang ada di seluruh area. Jika mayat-mayat ini dikumpulkan, mereka dapat dengan mudah dipalsukan menjadi senjata dewa yang kuat. Hahaha, meskipun mereka telah menyergap kaisar langit Tian Cheng, mereka harus membayar mahal jika mereka ingin membunuhku. Suara bangga dari mulut Tian Cheng God Emperor. Hahaha, pertempuran itu berlangsung selama satu tahun penuh. Jumlah Raja Saleh Abadi yang mati di tanganku mencapai lebih dari seratus ribu. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat master yang saleh mencapai jutaan, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tahu bahwa aku belum mati dan mereka menemukan keberadaan sepertimu, mereka pasti akan mati karena marah. Haha, suara yang sangat riang datang dari mulut dewa formasi. Namun, ketika Wang Sian mendengar kata-katanya, dia terkejut. Ada lebih dari seratus ribu Raja Abadi dan beberapa juta dewa-dewa abadi. Wang Sian bertanya dengan heran. Betul, kawan, tak ada nama di langit berbintang di depan karena dihubungkan oleh beberapa galaksi. Jika galaksi tanpa batas ditempatkan di sini, hanya bisa dikatakan berukuran seper-seratus dari ukuran galaksi yang lengkap. Dan di sini, ada tujuh galaksi. Formasi Kaisar Ilahi Surga berkata dengan acuh-ta'acuh. Begitu besar, bukankah itu berarti bahwa dewa yang abadi pun akan membutuhkan satu hingga dua bulan untuk melintasi galaksi? Wang Sian berkata dengan heran. Diperlukan satu hingga dua bulan untuk mencapai diameter teleportasi. Dewa abadi tidak akan berani berteleportasi sembarangan di wilayah ini. Ada banyak tempat berbahaya dan tidak diketahui. Ada beberapa tempat yang tidak berani dimasuki oleh Kaisar Ilahi. Ada juga beberapa tempat yang bahkan Raja Abadi pun takut untuk masuk. Biarkan saya begini. Ada planet besar di galaksi yang sebesar seluruh galaksi tak terbatas. Dewa Kaisar Tian Cheng berkata, planet yang sebesar galaksi tanpa batas. Wang Sian sangat terkejut. Bukankah itu berarti bahwa sebuah kota di planet ini akan membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa 10 hari hingga setengah bulan untuk terbang keluar kota? Ini hanya menakutkan. Manusia bukanlah penguasa alam semesta. Pada saat ini, formasi dewa surga tiba-tiba mengucapkan kalimat lain. Manusia bukanlah penguasa alam semesta. Wang Sian setuju dengan kalimat ini. Sebagai perbandingan, di seluruh alam semesta, manusia hanya bisa dianggap sebagai ras dengan jumlah yang relatif besar. Di antara segudang ras di alam semesta, manusia hanya bisa menempati peringkat 20 besar. Jika bukan karena fakta bahwa manusia pandai belajar dan menggunakan senjata, manusia bahkan tidak akan masuk dalam peringkat 20 besar. Itu sama di tanah yang cerah ini. Binatang luar angkasa, setan, binatang buas alam semesta, dan robot semuanya bisa bersaing dengan manusia. Arai Kaisar Langit Ilahi melanjutkan perkenalannya. Robot, mata Wang Sian menunjukkan ekspresi takjub. Benar, mereka adalah robot. Robot yang diciptakan oleh manusia. Setelah mereka memiliki kecerdasan, mereka akan membentuk ras kehidupan yang benar-benar baru. Di negeri yang cerah ini, ada ras robot. Mereka adalah master dan bisa melawan pusat kekuatan Kaisar Dewa. Mereka sangat kuat. Kemampuan belajar mereka juga sangat menakutkan. Semua jenis senjata berteknologi tinggi dapat dengan mudah menghancurkan planet. Kaisar Dewa dari formasi surga berkata perlahan. Wang Sian sedikit terharu saat mendengar kata-katanya. Ada badai energi di depan. Segera terbang ke kiri. Cepat. Pengingat formasi Kaisar Surga terdengar. Tubuh Wang Sian bergerak dan dia langsung terbang ke kiri. Berdengung. Berdengung. Setelah menghindari badai energi yang menakutkan, Wang Sian menyapu pandangannya dan menemukan bahwa bintang seukuran bulan langsung musnah. Yang tersisa hanyalah setitik debu. Murid Wang Sian sedikit mengerut. Dalam keadaan seperti itu, seolah-olah dia telah tinggal di desa pemula selama ini. Ketika dia tiba-tiba datang ke kota utama, dia dikelilingi oleh para ahli yang tiada taranya. Ini terlalu sulit. Tian Chen, kemana kita akan pergi sekarang? Wang Sian segera bertanya padanya. Ini baru seratus tahun sejak kematianku. Ayo pergi ke planet terdekat. Aku akan mencarikanmu pendukung di sana. Meskipun pihak lain hanya memiliki kekuatan raja abadi, itu sudah cukup. Tian Chen segera menjawab. Setelah kita keluar, aku akan menggunakan formasi untuk mencari King Yue dan Ling Xiu. Wang Sian sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia melihat meteorit menabraknya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Peng, energi yang dilepaskan oleh meteorit itu sangat menakutkan, menyebabkan ekspresi Wang Sian sedikit berubah. Peng, dia mengulurkan lengannya dan mengubahnya menjadi cakar naga yang merobek ke atas. Ledakan, 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 kekuatan yang mengerikan menyebabkan dia mundur ratusan ribu meter. Pakaian di tubuhnya robek. Wang Sian menggerakkan tubuhnya dan menggunakan energi untuk memadatkan satu set pakaian. Dia menghembuskan napas sedikit. Hati-hati, sepotong energi ini benar-benar kacau karena pertempuran besar itu. Butuh setidaknya 10 hari untuk terbang keluar dari sini. Dewa formasi mengingatkannya. Oke, Wang Sian menganggupkan kepalanya dan menguatkan dirinya. 13 hari kemudian, di tepi medan perang terkenal kehancuran Kaisar di galaksi Tianhai, sesosok yang sangat menyedihkan terbang keluar. Pakaiannya compang kemping, dan ada beberapa bekas luka di lengannya. Bahkan wajahnya memiliki dua bekas luka. Pakaiannya terbakar oleh api sama disejati, dan bekas luka di wajahnya disebabkan oleh empat lapis hukum pedang. Jika bukan karena formasi Kaisar Ilahi Surga yang memerintahkannya, dia mungkin tidak akan bisa terbang selama lebih dari 10 hari. View, tempat ini benar-benar berbahaya. Wang Sian menghela nafas lega. Masih banyak formasi yang saya dirikan di tempat ini yang belum diaktifkan. Kaisar Ilahi tidak akan berani keluar dengan sembrono. Jika kamu tidak tahu bahwa pacarmu masih hidup, aku akan mengira 99% dari kamu sudah mati. Formasi Dewa Surga berkata, aku ingin mencari lokasi King Yue dan yang lainnya. Wang Sian tidak ragu sama sekali. Dia segera mencabut rambut King Yue dan Ling Siu dan mulai mengatur susunan. Formasi susunan, koneksi darah. Wang Sian segera mengatur formasi susunan. Namun, yang membuat ekspresinya jelek adalah hubungan darah tidak bisa merasakan lokasi mereka. Jika hubungan darah tidak bisa dirasakan, hanya ada dua kemungkinan. Jaraknya terlalu jauh dan kekuatanmu terlalu lemah. Lebih baik kamu meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Jika kamu bisa mencapai ranah Void God Emperor, tidak akan sulit menemukan dua orang. Formasi Kaisar Ilahi Surga berkata kepada Wang Sian. N. Wang Sian menganggupkan kepalanya dengan ekspresi buruk. Sudah lebih dari empat tahun dan seluruh tanah yang mega itu begitu besar. Jika dia ingin menemukannya secepat mungkin, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Apakah menurut Anda pendukung yang Anda temukan untuk saya dapat diandalkan? Wang Sian bertanya. Jangan khawatir. Aku hanya menunjuk pada seorang anak kecil di masa lalu. Meskipun bakatnya sedikit kurang, tidak perlu menyebutkan karakternya. Saya tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang keberadaan saya untuk saat ini. Anda hanya perlu memberinya selembar kertas ini. Selembar kertas melayang di depan Wang Sian. Wang Sian mengulurkan tangan dan mengambilnya. Tidak ada kata-kata di kertas itu. Sebaliknya, ada pesan suara yang terdengar saat dia membukanya. Ayo pergi. Aku akan memandumu. Dewa pembentukan berkata. Tubuh Wang Sian bergerak dan dia langsung terbang ke depan. Ini adalah kekosongan yang luas. Dia terbang ke depan dan segera, dia melihat banyak bintang besar. Beberapa bintang terbakar dengan api besar. Itu sangat menakutkan. Beberapa bintang memiliki kekuatan hisap yang menakutkan yang membuat orang gemetar. Ini adalah tanah yang cerah. Galaksi Tianhe adalah salah satu dari tujuh galaksi di tanah gemilang. Benua seleksi alam adalah benua yang sangat luas. Ini bukan planet, tapi benua yang bulat sempurna. Wang Sian melihat benua di depannya dan merasa sangat kecil. Benua semacam ini mirip dengan lempeng benua di galaksi tak terbatas yang memiliki keliling puluhan juta kilometer. Itu tidak cukup untuk lempeng benua itu. Dibandingkan dengan yang di depannya, itu terlihat sangat kecil. Wang Sian bisa melihat ketebalan lempeng benua. Dia tidak tahu berapa kilometer tebalnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Seluruh benua dipenuhi aura kehancuran. Namun, benua di depannya dipenuhi dengan rasa teknologi. Mobil dan pesawat terbang bolak-balik antara tanah dan udara. Itu diisi dengan CV. Namun, dalam CV ini, pohon setinggi 10.000 meter mengjulang dari tanah. Cabang dan daunnya rimbun. Ada beberapa burung besar dan binatang terbang di langit. Sepertinya itu dipenuhi dengan fantasi. Ini adalah benua seleksi alam. Ini adalah benua tanpa malam. Itu selalu berada di bawah sinar matahari. Dulu, perkembangan teknologi menjadi fokus utama benua seleksi alam. Setelah perkembangan teknologi mencapai kemacetan, itu memasuki era kultivasi. Suara Kaisar Tian Cheng memasuki pikiran Wang Sian. Dia jelas sangat akrab dengan planet di depannya. Benua ini benar-benar aneh. Seberapa tinggi tingkat teknologi di sini? Wang Sian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu bisa menghilangkan keberadaan di tingkat dewa-dewa abadi, tetapi tidak mungkin untuk melampaui tingkat dewa-dewa yang kekal. Ada lebih dari selusin Raja Saleh yang abadi di benua ini. Tempat ini benar-benar berbeda dari galaksi tanpa batas, baik itu teknologi, susunan, atau kultivasi. Mereka telah membentuk suatu sistem. Ada beberapa organisasi yang kuat. Mulai sekarang, akan lebih mudah bagimu untuk bergabung dengan organisasi ini. Arai Kaisar Surga yang ilahi diperkenalkan kepadanya. Terus terbang ke depan. Setelah itu, dia terus memberi perintah. Wang Sian menganggupkan kepalanya dan terbang langsung menuju benua Tianse. Begitu sampai di jalan utama, Wang Sian merasakan perasaan diawasi. Itu adalah mata surga, teknologi tercanggih di benua Tianse. Dengan memindai dengan mata surga, ia dapat mendeteksi jika Anda seorang buronan. Formasi Dewa Surga mentransmisikan suaranya. Eh, mata langit. Wang Sian sedikit terkejut. Dia tampak sedikit terkejut. Di planet utama dari tujuh galaksi, sebagian besar teknologi dan formasi terhubung. Begitu beberapa penjahat paling kejam dicari, mereka dapat ditemukan di planet lain. Tentu saja, ada juga beberapa planet yang tidak melarang orang-orang ini masuk. Planet-planet ini seringkali melibatkan kegelapan. Formasi Kaisar Surgawi diperkenalkan. Mata Wang Sian berbinar. Dia memiliki gagasan yang kabur tentang tanah yang cerah ini. Di tanah terang, manusia bukanlah kekuatan dominan. Oleh karena itu, manusia lebih bersatu. Planet-planet utama terhubung bersama seperti internet. Setiap penjahat yang masuk bisa dilihat langsung. Ini sangat bermanfaat bagi planet, benua, dan vaksi. Biasanya, tidak ada yang akan menolaknya. Selain itu, manusia bukanlah kekuatan dominan di tanah terang ini. Saat manusia menghadapi ancaman, planet-planet besar dapat berteleportasi. Oleh karena itu, keamanan berbagai tempat menjadi lebih baik. Meskipun langit berbintang ini masih di bawah kendali kekuatan besar, pada dasarnya tidak akan ada pembunuhan sembarangan terhadap orang tak bersalah, bahkan murid dari kekuatan besar. Wang Sian mengalihkan pandangannya ke langit dan terus terbang. Formasi Divine Emperor of Heaven terus menjelaskan kepadanya. Mengapa? Setelah mendengar kata-katanya, Wang Sian sedikit terkejut. Karena, begitu penguasa suatu kekuatan melakukan hal-hal yang tidak adil dan menindas orang lain, itu akan mengakibatkan hilangnya populasi. Di tempat seperti ini di mana seseorang dapat berteleportasi ke sebuah planet, ketika orang biasa melihat situasi seperti itu, mereka akan memilih untuk pergi ke tempat lain. Hilangnya populasi berarti hilangnya yang kuat. Akan sangat sulit untuk melawan keberadaan kuat lainnya. Seiring berjalannya waktu, mereka akan binasa atau menghilang. Formasi Kaisar Surgawi menjelaskan aturan tempat yang mega ini kepada Wang Sian. Yang kuat tidak bisa membunuh yang tidak bersalah. Dengan alasan bahwa yang lemah tidak bisa memprovokasi mereka. Berbagai faksi utama tidak akan menggertak orang lain berdasarkan kekuatan mereka. Mereka bahkan akan melakukannya untuk memastikan moral masyarakat di daerah masing-masing. Itu akan adil dan adil. Ini adalah lingkungan yang cukup bagus untuk kompetisi. Karena manusia bukan penguasa wilayah ini, faksi utama tidak berani melakukan sesuka mereka. Lingkungan ini cukup bagus. Wang Sian berpikir sendiri. Tidak ada kendali di langit. Orang-orang yang terbang di sekitar sangat cepat. Wang Sian mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa dia bisa melihat pusat kekuatan tingkat dewa. Di antara seribu orang, mungkin ada satu pembangkit tenaga listrik yang telah menyalakan api ilahi. Namun, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Wang Sian hanya melihat satu setelah terbang lebih dari dua jam. Pembangkit tenaga tingkat dewa sangat biasa. Pembangkit tenaga tingkat dewa bisa disebut pembangkit tenaga listrik. Dewa raja yang abadi dapat mengawasi suatu wilayah dan menekan sebuah planet. Planet di sini jauh lebih besar dari galaksi tanpa batas. Satu planet setara dengan 500 hingga 600 planet kehidupan di galaksi yang tak terbatas. Perbedaannya sangat besar. Kami di sini, domain surga suan. Setelah terbang selama lebih dari 10 jam, pemberitahuan formasi kaisar surga terdengar. Wang Sian melihat ke depan. Di tengah ngarai besar, ada sebuah pintu masuk. Pintu masuknya lebarnya lebih dari 100 km, dan ada orang serta mobil masuk dan keluar. Di langit di atas ngarai, ada pintu melengkung besar dengan kata-kata wilayah Suantian tertulis di atasnya. Pergi ke Akademi Suantian di wilayah Suantian. Formasi kaisar surgawi menginstruksikannya secara langsung. Wang Sian menganggup dan segera masuk. Seluruh Swan Heaven domain tampak sangat luas. Gelombang energi agung datang dari dalam. Di sekitarnya, Wang Sian melihat banyak pohon dewa raksasa. Pohon-pohon ilahi ini memiliki kecerdasan. Beberapa dari mereka bahkan berpenampilan seperti manusia. Wang Sian mengamati sekelilingnya dan sedikit terkejut. Luas, luas, dibandingkan dengan medan bintang tanpa batas, ada perbedaan besar. Bahkan istana naga jauh dari itu. Setelah terbang selama 7 hingga 8 jam lagi, Wang Sian melihat Akademi yang sangat besar. Bangunan kuno, pagoda kuno yang luas, dan energi yang megah. Serta hukum-hukum yang membuat hati seseorang bergetar. Murid non Suantian Akademi dilarang masuk. Ketika Wang Sian melangkah ke pintu masuk Akademi Suantian. Seorang pria parubaya di kantor penjaga menatapnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya di sini untuk mencari senior Suantian Zee. Wang Sian menatap pria parubaya itu dan berkata langsung. Suantian, pria parubaya itu sedikit terkejut. Kemudian, ekspresinya menjadi dingin saat dia menilai pria itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak mudah untuk bertemu dengan dekan kita. Tidak mudah juga untuk bertemu dengan siapapun. Let us go. Katanya langsung. Temui dekan mereka. Siapa dekan mereka? Eksistensi tingkat dewa raja yang abadi, yang terkuat di seluruh domain langit gelap, salah satu ahli puncak dari benua Tianze. Bagaimana seseorang bisa bertemu dengannya? Mereka yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan dekan mereka tidak akan melakukannya dengan cara ini. Dia melihat pakaian pemuda di depannya. Ada dua bekas pedang di wajahnya dan bekas luka bakar di lengannya. Meski pakaiannya rapi dan rapi, dia tetap terlihat sedikit malu. Ini, Wang Sian sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki pintu. Formasi surga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak bisa memasuki pintu. Wang Sian sedikit terdiam saat dia mengirimkan suaranya ke dewa susunan langit. Untungnya, pria parubaya yang menjaga pintu memiliki kualitas yang lebih baik. Dia tidak memandang rendah orang lain dan langsung memerintahkannya untuk pergi. Tentu saja, tindakan pria parubaya ini mungkin juga menyelamatkan Wang Sian dari keharusan pamer dan menamparkan wajahnya. Buang kertas spiritual itu. Anak itu akan segera datang. Dewa Sky Aray berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai dewa void yang telah hidup puluhan juta, dia masih bisa mempertimbangkan masalah sekecil itu. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Dia mengeluarkan kertas spiritual dan melemparkannya dengan ringan ke depannya. Kertas spiritual terbang langsung ke Akademi Langit yang misterius. Oh apa yang kamu lakukan? Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia menyaksikan kertas spiritual melambaikan tangannya dan gelombang energi spiritual melonjak ke arah kertas spiritual. Namun, kertas spiritual itu sedikit bergetar dan menghilang. Berengsek. Murid pria parubaya itu sedikit berkontraksi. Dengan lambayan tangannya, kompas formasi muncul di depannya seketika. Kompas formasi berputar dan dengan lambayan lengan pria parubaya itu, cincin api langsung menjebak Wang Sian. Hah! Wang Sian sedikit tertegun saat dia melihat cincin api di sekelilingnya. Masuk! Pria tua itu melambaikan tangannya dan menariknya ke sebuah ruangan di samping. Wang Sian ragu sejenak dan tidak melawan sama sekali. Tantua, apa yang terjadi? Untuk apa kamu meletakkan kertas spiritual itu? Katakan padaku dengan jujur. Setelah memasuki ruangan, pria parubaya itu menatapnya dengan dingin. Beberapa penjaga di samping segera menatapnya dengan bingung. Saya akan memberitahu senior Tian Suansi. Dia akan segera datang. Wang Sian berkata dengan samar. Beritahu kepala sekolah kita untuk datang. Nak, ku rasa kau salah paham. Seorang pria parubaya mengangkat kepalanya sedikit dan menilai Wang Sian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya butuh beberapa menit. Lagi pula aku tidak bisa melarikan diri. Wang Sian mengangkat bahunya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tatapannya menyapu beberapa dari mereka. Di antara beberapa ahli negara yang saleh, salah satunya adalah seorang penatua yang telah mencapai ranah dewa-dewa abadi. Salah satunya menjaga pintu masuk akademi dan berada di level dewa-dewa abadi. Ini agak sulit dipercaya. Oh, ketika orang-orang di sekitar melihat ekspresi tenang Wang Sian, mereka sedikit terkejut. Kunci dia di sini dulu. Orang tua yang berada di level dewa-dewa berkata dengan lemah. Ada beberapa keraguan di matanya. Din, kali ini, lebih dari 20 guru dan siswa kita telah dimusnahkan sepenuhnya. Monster laut di laut bawah tanah itu terlalu licik. Sekarang semester baru dimulai, kita harus menugaskan kembali beberapa guru. Pada saat ini, di puncak menara tinggi di Akademi Suantian, beberapa lelaki tua berdiri di depan seorang lelaki tua berjanggut putih dan melaporkan dengan ekspresi muram di wajah mereka. Pria tua berjanggut putih itu sedikit mengernyit. Weng, pada saat ini, secarik kertas spiritual tiba-tiba muncul di depannya. Pria tua berjanggut putih itu sedikit terpana dan takjub. Dengan lambayan tangannya, kertas spiritual itu mendarat di tangannya. Ledakan, detik berikutnya, lelaki tua berjanggut putih itu tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Kalian semua mundur pertama. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Oh, beberapa lelaki tua di ruangan itu sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan berjalan keluar dengan bingung. Berdengung, pada saat yang sama, sesosok muncul di penjaga pintu masuk Akademi Suantian. Ketika Wang Sian melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, pupilnya sedikit mengerut. Segera, dia menebak identitas lelaki tua itu. Hem, salam untuk dekan. Di penjaga pintu masuk, beberapa dari mereka melihat penampilan lelaki tua itu dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka segera membungkuk dengan hormat. Mereka melirik Wang Sian yang berada di samping mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Senior Tian Suansi, Wang Sian menatap lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya. Ayo pergi, adik. Ayo pergi ke tempatku. Pria tua berjanggut putih itu adalah Tian Suansi. Dengan lambayan tangannya, dia menyelimuti Wang Sian. Keduanya menghilang seketika. Yang tersisa hanyalah ekspresi kaget para penjaga di ruang keamanan. Anak itu benar-benar tahu kepala sekolah mereka. Hanya dalam sepersekian detik, Wang Sian merasakan perubahan drastis di sekitarnya. Dia sudah berdiri di puncak gunung, dikelilingi awan. Ada juga puncak gunung di sekelilingnya. Semua puncak gunung mengandung energi agung seolah-olah membentuk formasi besar. Energi spiritual di sini sangat padat dan bahkan lebih tinggi dari istana naga. Fiu, adik laki-laki, aku tidak berharap kamu menjadi teman lama dari formasi langit senior dari formasi surga. Sejak senior dari formasi surga memintaku untuk menjagamu, kamu dapat hidup dengan damai di My Suan Heaven Domain di masa depan. Mata Suan Tianzi berkedip saat dia menatap Wang Sian. Dia menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih, senior Suan Tianzi. Wang Sian sedikit diam. Dia menganggupkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak tahu mengapa senior Tian Chen menyerahkanmu kepadaku, aku berhutang budi padamu. Hutang terima kasih ini lebih besar dari langit. Sayang sekali senior Tian Chen. Suan Tianzi menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah timur. Lupakan saja. Lebih baik jika kamu tidak mengetahui beberapa hal. Aku akan mengajarimu dengan baik di masa depan dan mengatur tempat tinggal untukmu. Oh benar, formasi seperti apa yang kamu kembangkan? Suan Tianzi ragu sejenak dan bertanya pada Wang Sian. Ya, itu terkait. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Apa tingkat kultifasimu sekarang? Suan Tianzi menatapnya dan bertanya. Aku baru saja bisa menetapkan hukum, pada tingkat dewa-dewa. Jawab Wang Sian. Oh, kamu sudah bisa membuat undang-undang. Sedikit kejutan melintas di mata Suan Tianzi. Dia menilai Wang Sian dari ujung kepala sampai ujung kaki dan merasakan auranya. Dilihat dari vitalitasnya, dia masih sangat muda dan termasuk dalam tahap pemuda. Cara pembentukan di tahap pemuda sudah mencapai tingkat dewa-dewa. Sulit dipercaya. Senior berkata bahwa ini adalah putra dari almarhum temannya. Untuk bisa berhubungan dengan senior, bakatnya benar-benar menakutkan. Juga, sebelum senior meninggal, dia mungkin telah meninggalkan warisannya. Mungkinkah? Tiba-tiba, kilau yang kuat keluar dari matanya, dan tubuhnya bergetar. Bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan dan hanya memperoleh sedikit saja, itu masih akan menjadi harta yang akan membuat semua master formasi susunan gila jika ditempatkan di luar. Pemuda ini pasti memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Pikiran Suan Tianzi aktif. Adik laki-laki, apakah kamu bersedia menjadikanku sebagai tuanmu? Setelah ragu sejenak, mata Suan Tianzi berkedip saat dia menatap Wang Sian. Aku tidak ingin mengambil siapapun sebagai tuanku. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak setuju ketika Kaisar Langit Tian Cheng ingin menjadikannya sebagai muridnya, apalagi Suan Tianzi. Meskipun kekuatan Suan Tianzi sangat menakutkan, dia tidak bisa mengajarinya apapun. Suan Tianzi tampaknya tidak terlalu terkejut dengan tanggapan Wang Sian. Huh, karena itu masalahnya, mari kita lupakan saja. Kemudian, sesuai dengan instruksi dari formasi Kaisar Ilahi Surga, adik laki-laki, kamu akan menikah dengan wilayah Suan Tian kita di masa depan. Jangan khawatir, aku akan mencarikanmu seorang gadis yang membuatmu puas. Ada banyak dewi di wilayah Suan Tian kami. Pasti akan ada seseorang yang membuatmu puas. Aku akan melihatmu tumbuh dewasa, menikah, dan punya anak. Aku tidak akan mengecewakan Kaisar Dewa Senior Tian Cheng. Dia tiba-tiba berkata perlahan, suaranya penuh emosi. Kata-katanya mengejutkan Wang Sian, menikah dengan keluarga. Ketika Wang Sian mendengar kata-kata Suan Tianzi, dia tercengang saat melihat lelaki tua itu menatapnya dengan wajah bercahaya. Dia tertegun. Tian Cheng, kamu orang tua, kamu menyuruhnya untuk membiarkanku menikah dengan Suan Heaven Domain mereka. Kamu menyuruhnya untuk melihatku menikah dan punya anak. Wajah Wang Sian menjadi gelap saat dia mengirimkan suaranya ke Suan Tianzi. Tidak, aku menyuruhnya untuk menjagamu setelah kamu menjadi teman lamaku. Dewa Tian Cheng juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia terdiam. Mungkin anak ini melihat bahwa kamu memiliki bakat yang bagus dan berhubungan denganku. Itu sebabnya dia ingin menahanmu di wilayah langit misterius mereka. Ya, aku dulu melihat wajah jujur. Anak ini, aku tidak menyangka dia begitu licik. Sepertinya dia semakin pintar. Namun, teman mudaku, kali ini kamu mendapat manfaat dariku. Tidak peduli apa, lelaki tua ini masih raja yang saleh. Di antara keturunannya, akan selalu ada wanita cantik. Ketika saatnya tiba, tidakkah kamu bisa untuk memilih wanita cantik yang kamu inginkan? Formasi Kaisar Surgawi berkata dengan senyum di wajahnya. F. Cek. Wang Sian terdiam. Dia berbalik dan menatap Suan Tianzi. Jangan terburu-buru menolaknya. Kamu sekarang bekerja untuk orang tua ini. Di masa depan, kamu harus membiarkan dia menjagamu. Aku sudah tidak melihat orang tua ini selama lebih dari 10 ribu tahun. Bukan masalah besar untuk mengkhianati dirimu sendiri. Kaisar Dewa Tian Cheng tampak sangat senang saat melihat Wang Sian dikalahkan. Dia mentransmisikan suaranya kepadanya. Ini, senior Suan Tianzi. Saya masih muda. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Wang Sian membalas Suan Tianzi dengan wajah gelap. Haha, tidak usah terburu-buru. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat tinggal. Suan Tianzi berkata sambil melambaikan tangannya. Keduanya langsung muncul di puncak gunung lain. Puncak gunung ini tidak terlalu jauh dari yang sebelumnya. Di atas puncak gunung, ada puncak tali. Seluruh puncak gunung mengandung energi spiritual yang sangat besar. Itu adalah salah satu puncak gunung yang lebih baik di sekitarnya. Adik, kamu bisa tinggal di sini. Ini adalah puncak gunung milik anakku dulu. Namun, karena kecelakaan. Oh, aku lupa menanyakan little brother your name. Pria tua itu melihat sekeliling dengan tatapan nostalgia. Kemudian, dia tersenyum dan menatap Wang Sian. Wang Sian, Ren San Sian. Wang Sian berkata padanya. Namamu tidak buruk. Aku akan memanggilmu little Sian mulai sekarang. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja aku. Aku akan meminta seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-harimu nanti. Juga, sangat sulit untuk berkultivasi di jalur formasi. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mencariku. Aku juga tidak tahu kekuranganmu. Aku akan memberimu beberapa sumber daya. Saat Suantian Zi berbicara, dia melambaikan tangannya. Banyak pil ilahi dengan hukum yang mengalir di atasnya melayang di sekitar Wang Sian. Ada lusinan pil ilahi yang abadi. Level mereka berada di sekitar level 2 dan level 3 dari dewa ilahi yang abadi. Mereka juga yang paling cocok untuk kekuatan Wang Sian saat ini. Terima kasih, Senior Suantian Zi. Wang Sian sedikit terkejut. Jejak rasa terima kasih muncul di wajahnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Hei hei, ini hanya ramuan kecil. Jika kamu membutuhkannya di masa depan, datang dan cari aku langsung. Suantian Zi melambaikan tangannya dan melihat sekeliling. Dia melanjutkan, lihat dulu. Aku akan meminta seseorang untuk meneleponmu nanti. Kami akan mengomel. Baiklah, terima kasih, Senior Suantian Zi. Wang Sian menganggupkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Suantian Zi berkata dengan riang. Dia melambaikan tangannya dan segera pergi. Wajah Wang Sian menjadi hitam ketika dia mendengar kata-katanya. F. Chuck, sebuah keluarga. Apa yang orang tua ini coba lakukan padaku? Namun, Suantian Zi ini memang tidak buruk. Wang Sian bergumam sambil melihat eliksir tingkat penguasa abadi di depannya. Jika orang-orang dari Suan Heaven Rejen tahu bahwa orang yang kuat bisa memperlakukannya sedemikian rupa, mereka akan sangat iri. Mereka bahkan akan merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Lusinan ramuan ini seharusnya bisa menyalakan satu atau bahkan dua gumpalan api suci lagi. Hati Wang Sian terbakar. Meskipun lelaki tua itu memiliki beberapa motif tersembunyi, itu masih lumayan. Saat itu, dia berlutut di depan aulaku selama lima tahun dan aku tidak menerimanya sebagai muridku. Huh, suara formasi dewa surga terdengar di telinga Wang Sian. Akhirnya, dia menghela nafas saat memikirkan muridnya yang mengkhianatinya saat itu. Wang Sian mengabaikan rasa mengasihani diri sendiri dari formasi dewa surga. Dia melayang di puncak gunung dan berjalan mengelilingi seluruh puncak gunung. Puncak senar ini memang sangat mewah. Ada juga rumput ilahi abadi di ruangan di puncak gunung yang memancarkan cahaya ilahi. Berdengung. Setelah memindai sekelilingnya, Wang Sian langsung menatap ramuan di depannya. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menelannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, gelombang energi agung berubah menjadi naga ki di tubuhnya. Wang Sian hanya menyalakan enam gumpalan api ilahi. Setelah menghonsumsi obat mujarab tingkat penguasa ilahi yang abadi, naga ki yang diubah dari enam gumpalan api ilahi menjadi sangat menakutkan. Energi agung dari energinya melonjak saat aura di tubuhnya terus meningkat. Karena dia tidak berubah menjadi tubuh naga dewa, gambar hantu naga dewa tujuh warna muncul di sekelilingnya. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan levelmu. Kamu telah menyalakan tujuh gumpalan api ilahi. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan levelmu. Kamu telah menyalakan delapan gumpalan api suci. Nama Wang Sian. Ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level delapan gumpalan api ilahi, perubahan kelima dari transformasi naga ilahi. Kristal ilahi 17.735,4 miliar, seribu miliar. Kemampuan supranatural memerintah suku air, memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap, melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari lima elemen, metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga lima elemen yin yang. Aspek penggilingan besar lima elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah lima elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga tingkat 6. Anggota Istana Naga 153.633. View, dua tingkat berturut-turut. Wang Sian membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Memang, berbeda jika ada seseorang yang melindunginya. Dengan delapan gumpalan api ilahi, dia mampu melawan atau bahkan membunuh dewa-dewa abadi yang telah memahami empat hukum. Kecepatan peningkatan ini, apakah ini warisan naga ilahi? Apakah keberadaan puncak itu menakutkan? Formasi dewa surga bergumam saat dia merasakan peningkatan Wang Sian. Kekuatannya sudah sangat kuat. Menurut apa yang dia ketahui, hanya ada dua alam di atasnya. Namun, dia masih sedikit terkejut saat dihadapkan pada peningkatan pesat Wang Sian. Berdengung, Wang Sian melambaikan tangannya dan membentuk formasi darah. Setelah gagal merasakan King Yue dan Ling Xiu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan peningkatan kekuatanmu kali ini, kamu seharusnya bisa menguasai lebih banyak formasi. Kamu bisa mempelajarinya dalam beberapa hari ke depan. Formasi dewa surga mentransmisikan suaranya ke Wang Sian. Baiklah, dia menganggupkan kepalanya. Tuan mudawang, Tuan kami memanggilmu untuk makan. Pada saat ini, suara seorang wanita tua terdengar dari luar. Wang Sian berjalan keluar dan menganggupkan kepalanya. Tuan mudawang, saya akan mengurus kehidupan sehari-hari Anda di masa depan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, Anda dapat memberi tahu saya. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Baiklah, itu akan merepotkan di masa depan. Wang Sian menganggupkan kepalanya dan berjalan menuju puncak utama di bawah bimbingan wanita tua itu. Teman mudaku Wang Sian, berikan kertas spiritual ini kepada orang tua itu nanti. Jangan terlalu banyak bicara, katakan saja bahwa itu diberikan kepadanya setelah dia menerimamu. Mengikuti di belakang wanita tua itu, formasi dewa surga mengirimkan suaranya ke Wang Sian. Sebuah kertas spiritual muncul di depannya. Baiklah, Wang Sian menganggup dan tidak bertanya apa-apa. Ayo, Little Sian, duduklah. Saat memasuki puncak utama tempat Suantian Zi berada, Wang Sian menyambutnya dengan hangat saat melihatnya masuk. Oke, Wang Sian menganggupkan kepalanya. Terima kasih telah merawatku, senior. Haha, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Suantian Zi menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat pada Wang Sian. Wang Sian melihat makanan di atas meja. Semuanya adalah barang berharga dan bahan-bahannya berada di tingkat dewa. Dia memukul bibirnya dan sedikit kejutan melintas di matanya. Cobalah, biasanya aku tidak makan seperti ini. Hehe, beri aku segelas anggur. Ini anggur berusia seratus ribu tahun. Suantian Zi menyapanya dengan hangat. Wang Sian menganggup dan menyapanya dengan sopan. Suantian Zi tidak memiliki tujuan khusus. Dia baru saja memperkenalkan beberapa informasi tentang wilayah langit misterius kepadanya. Wilayah langit misterius adalah salah satu dari empat kekuatan utama di benua Tianzi. Itu menempati seperlima dari benua Tianzi. Ada pun seberapa besar itu, Wang Sian melakukan perhitungan kasar. Itu setara dengan luas seribu bumi sebelumnya. Itu benar, itu seribu. Betapa menakutkannya itu. Sebuah kota di wilayah langit misterius setara dengan ukuran beberapa bumi. Setelah tiga putaran minum, sebagian besar waktu, Suantian Zi yang berbicara. Dia memberitahunya betapa hebatnya formasi kaisar surgawi saat itu. Bagaimana dia mendapatkan bimbingan dari kaisar langit Tian Cheng. Namun, jelas bahwa Suantian Zi telah menyembunyikan fakta bahwa dia telah ditolak setelah berlutut selama lima tahun. Wang Sian menyadari bahwa Suantian Zi juga seorang yang berkarakter. Tidak heran kaisar langit Tian Cheng berkata bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Senior, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ini adalah selembar kertas spiritual. Kaisar surgawi Tian Cheng meminta saya untuk memberikannya kepada Anda setelah Anda menerima saya. Sebelum Wang Sian pergi, dia mengeluarkan kertas spiritual dan meletakkannya di depan Suantian Zi. Hah! Suantian Zi sedikit terpana. Dia mengarahkan jarinya ke kertas spiritual dan tubuhnya mulai bergetar dengan sangat cepat. Huf! 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 Beberapa formasi inti dari kaisar langit Tian Cheng. Dia menggeram dengan suara rendah. Wajahnya memerah dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kaisar langit senior Tian Cheng hanya mengajarkan formasi inti ini kepada murid-murid pribadinya. Meskipun kamu telah jatuh, jika suatu hari aku, Suantian Zi, dapat melangkah ke alam kaisar langit, aku pasti akan membalaskan dendamu. Hanya saja aku mungkin tidak berbakat sepertimu. Suantian Zi bergumam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dalam beberapa hari ke depan, pertama-tama saya akan menguasai dao formasi. Kemudian, saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya dan meningkatkan kekuatan saya. Wang Sian kembali ke puncak murid flux dan berpikir sendiri. Formasi langit, serahkan formasi yang bisa aku kuasai sekarang. Saat Wang Sian berbicara, dia berkata kepada dewa formasi langit. Apakah kamu tidak mendengar orang tua itu mengatakan bahwa aku sangat luar biasa baru saja. Aku tidak menerimanya bahkan setelah berlutut selama 10 tahun. Lihat dirimu sekarang. Aku hampir menjadi pengasuhmu. Dewa formasi langit berkata dengan nada marah yang langka. Baiklah, baiklah. Kenali dirimu. Kamu sudah mati. Wang Sian tersenyum. Ketika kekuatanku mencapai tingkat dewa langit, aku akan memberimu tubuh. Huff, huff. Lengkungan surgawi dari formasi surga menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengajar Wang Sian dengan patuh. Sekarang, dia mengandalkan Wang Sian. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Sian tidak meninggalkan puncak murid flux. Dia telah mengolah semua jenis formasi. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Sian telah menguasai lebih dari 20 formasi. Beberapa dari mereka adalah formasi tambahan sedangkan sisanya adalah formasi ofensif. Benar-benar monster. Melihat bahwa Wang Sian telah menguasai formasi yang sebanding dengan dewa tingkat 3, formasi dewa surga bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, formasi mana yang tidak membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dikuasainya. Itu tidak semudah dia. Namun, formasi dewa surga tahu bahwa ini terutama disebabkan oleh penguasaan tujuh atribut Wang Sian dan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menguasainya begitu cepat. Tujuh atribut dan asal atribut. Ini bukan lelucon. Tidak buruk. Meskipun sedikit tidak berguna, ada baiknya kita tidak membuang terlalu banyak waktu. Wang Sian meregangkan tubuhnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Suantian Zi akan memukulmu sampai mati ketika dia mendengar kata-katamu. Formasi Kaisar Surgawi berkata dengan acuh-ta'acuh. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan masalah mendapatkan sumber daya. Apakah kamu tahu cara mendapatkan sumber daya dengan cepat? Mata Wang Sian berbinar saat dia meminta formasi dewa surga. Oh, saya telah menjadi dewa kehampaan selama lebih dari 50 juta tahun. Saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Formasi dewa surga menggelengkan kepalanya. Wang Sian terdiam. Namun, itu masuk akal ketika dia memikirkannya. Bagaimana eksistensi di tingkat dewa kehampaan tahu cara mendapatkan sumber daya lebih cepat? Pergi dan tanya orang tua itu. Dia adalah dekan Akademi Suantian. Jadi dia harus tahu lebih banyak tentang itu. Formasi dewa Kaisar Surga menyarankan kepadanya. Baiklah. Wang Sian mengangguk. Dia segera mengeluarkan perangkat komunikasinya dan mengirim pesan ke Suantian Zi. Segera? Suantian Zi menjawab. Wang Sian menghentikannya datang untuk menjemputnya dan terbang langsung ke arah Akademi Suantian. Ada formasi yang melindungi puncak gunung. Namun, Wang Sian memiliki kenang-kenangan Suantian Zi padanya, jadi dia tidak terpengaruh oleh formasi. Saat terbang di udara, Wang Sian bisa merasakan aura luas di sekelilingnya. Aura ini mirip dengan dunia prasejarah dalam legenda bumi, serta dunia dalam film fiksi ilmiah. Mobil, pesawat ruang angkasa, dan pesawat terbang melintasi dunia prasejarah. Wang Sian benar-benar melihat tempat hiburan seperti bar, pegunungan dan sungai aneh, fiksi ilmiah liar. Eh, sepertinya ada lebih banyak orang. Ketika Wang Sian tiba di Akademi Suantian yang mengjulang tinggi dan menarik perhatian, dia melihat bahwa ada lebih banyak orang di pintu masuk Akademi dibandingkan dengan yang terakhir kali. Kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita muda dengan tokoh-tokoh terkemuka. Sekolah sudah dimulai, Wang Sian bingung dan masuk ke Akademi. Bip-bip, non-siswa tidak diizinkan masuk. Kali ini, sebuah suara terdengar begitu Wang Sian masuk. Di kantor penjaga, seseorang langsung menatapnya. Beberapa siswa juga melihat dengan rasa ingin tahu. Eh, pemuda itu. Ekspresi seorang penjaga parubaya sedikit berubah ketika dia melihat Wang Sian. Dia dengan cepat maju untuk menyambutnya. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Orang di depan mereka secara pribadi disambut oleh dekan yang begitu sulit dipahami sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Pergi dan cari senior Suantian, si. Wang Sian berkata sambil tersenyum. Ayo, ayo, Akademi Suantian sangat besar. Tuan muda, aku akan membawamu ke sana. Pria parubaya itu berkata kepadanya dengan hormat dengan wajah penuh hormat. Baiklah, maaf atas masalah ini. Tidak masalah, tidak masalah. Pria parubaya yang memiliki ekspresi dingin terakhir kali membawa Wang Sian ke Akademi dengan hormat kali ini. Seluruh Akademi memang sangat besar. Mereka terbang dengan kecepatan penuh selama satu jam sebelum mereka tiba di menara tempat kepala sekolah berada. Seluruh Akademi juga membuka mata Wang Sian. Itu terlalu luas dan megah. Disinilah kepala sekolah bekerja. Namun, saya tidak tahu apakah kepala sekolah ada di dalam. Terkadang, kepala sekolah tidak akan datang ke Akademi selama ratusan tahun. Setelah penjaga parubaya membawa Wang Sian, dia berkata kepadanya. Terima kasih. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Dia melihat pintu masuk dan berjalan lurus ke depan. Menara sederhana dan tanpa hiasan menempati area seluas 5 hingga 6 ribu meter persegi dan tingginya puluhan ribu meter. Seluruh menara diselimuti oleh formasi susunan yang kuat dan memancarkan tekanan yang kuat. Aura besar yang datang padanya membuat jantung Wang Sian berdetak kencang. Hah! Ketika dia baru saja melangkah ke bagian bawah menara, Suan Tianzi, yang berada di puncak, merasakan kedatangan Wang Sian. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Berdengung. Wang Sian, yang baru saja memasuki pintu masuk, langsung merasakan bahwa dia telah muncul di sebuah ruangan kuno dan mewah. Senior Suan Tianzi. Wang Sian berteriak pada Suan Tianzi. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan raja yang saleh yang abadi. Duduklah. Ada apa? Sian kecil. Suan Tianzi bertanya sambil tersenyum. Senior Suan Tianzi, saya ingin bertanya, apakah ada cara untuk mendapatkan sumber daya dengan cepat? Wang Sian bertanya langsung. Sumber daya? Sumber daya apa? Senjata? Ramuan? Suan Tianzi sedikit terkejut. Jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan memberikannya kepadamu. Tidak perlu, senior. Aku tidak bisa hanya meminta semua sumber daya darimu. Wang Sian menggelengkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Haha, apa bedanya? Kami keluarga. Suan Tianzi tertawa dengan acuh tak acuh. Wang Sian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Senior, saya mungkin membutuhkan banyak sumber daya. Saya juga perlu tahu cara mendapatkan sumber daya dengan cepat. Untuk mendapatkan semua jenis sumber daya, kamu perlu mengambil risiko. Kamu baru saja mencapai alam dewa ilahi dan kamu masih terlalu lemah. Aku khawatir. Bagaimana dengan ini? Siausian, kamu juga berada di alam dewa ilahi. Kamu datang ke Akademi Suan Tian untuk mengajar murid-muridmu. Perlakuan yang diberikan kepada para guru di Akademi tidak buruk. Jika kamu bisa mengajar beberapa murid yang luar biasa, akan ada banyak hadiah. Suan Tianzi berkata kepada Wang Sian. Ini. Wang Sian sedikit terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan Suan Tianzi. Menjadi guru. Ini senior. Aku belum pernah menjadi guru sebelumnya. Aku ingin mendapatkan sumber daya dengan cepat. Tidak masalah jika itu berbahaya. Wang Sian berkata dengan tidak bisa berkata-kata. Tidak. Tidak. Kamu masih muda. Meskipun kekuatan dan bakatmu lumayan, kamu tidak bisa mengambil risiko dengan gegabuh. Beritahu aku sumber daya apa yang kamu butuhkan. Selain itu, para guru Akademi Langit yang misterius juga sangat bebas. Mereka hanya dapat menghadiri 7 atau 8 kelas paling banyak dalam sebulan. Beberapa siswa perlu membayar kredit untuk mendengarkan cerama Anda. Para guru dapat menukar kredit mereka dengan harta di Akademi. Tentu saja, jika Anda merasa seorang murid tidak buruk, Anda dapat secara khusus mengajarinya. Guru dengan hasil yang sangat baik juga akan diberi hadiah. Tidak masalah jika kamu tidak memiliki pengalaman. Kekuatan dewa-dewa cukup untuk mengajar beberapa siswa yang telah menyalakan api dewa. Suan Tianzi segera membalas dan mulai memperkenalkan tugas para guru di Akademi kepadanya. Wang Sian terdiam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak ingin dia mengambil risiko. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya saat dia memikirkan bagaimana meyakinkan orang tua ini. Belum lama ini, lebih dari selusin guru dari Akademi kami membawa siswa ke laut bawah tanah dan semuanya tewas. Saat ini, tidak ada guru di Akademi. Siao Sian, tolong bantu saya, orang tua ini, untuk mengajar beberapa mahasiswa baru. Suan Tianzi, yang telah hidup selama jutaan tahun, tahu bahwa Wang Sian tidak mau pada pandangan pertama. Dia langsung mengatakan itu. Oh, laut bawah tanah. Mati. Wang Sian sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Laut bawah tanah adalah dunia bawah tanah benua Tianzi. Meskipun benua seleksi alam adalah lempeng benua, ketebalannya bisa mencapai ratusan juta kilometer. Selain permukaan laut, ada juga laut bawah tanah. Lautan bawah tanah ditempati oleh monster laut. Monster laut ini sangat kuat. Bahkan ada eksistensi di tingkat raja yang abadi. Selain itu, menjadi murid Akademi Suan Tian bukan hanya tentang berkultivasi dalam pengasingan. Memasuki dunia yang lebih besar untuk mendapatkan pengalaman juga merupakan hal yang paling penting. Suan Tianzi memperkenalkan kepadanya. Laut bawah tanah. Dunia yang lebih besar. Wajah Wang Sian dipenuhi keraguan sekali lagi saat dia bergumam. Senior, apa dunia yang lebih besar? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tujuh galaksi sangat luas dan tak berujung. Ada miliaran planet. Meskipun kekuatan utama terbagi, manusia bukanlah penguasa tempat ini. Kadang-kadang, mereka akan menghadapi serangan dari binatang buas, setan, dan monster yang sunyi. Beberapa planet dan beberapa kekuatan tidak dapat menahan serangan atau mereka dapat menghindari hilangnya banyak orang. Mereka akan mengeluarkan misi dan kekuatan besar lainnya di planet lain akan dapat melihatnya. Jika ada yang ingin mendapatkan hadiah dari misi ini, mereka dapat menerima misi dan melakukan teleportasi planet. Selain itu, ada juga dimensi alternatif yang diciptakan oleh Raja Yang Saleh, yang secara kolektif dikenal sebagai misi dunia besar. Suan Tianzi memperkenalkannya pada Wang Sian. Bisakah Akademi Suan Tian menerima misi dunia besar? Kilatan melintas di mata Wang Sian saat dia bertanya segera. Ya, tapi Xiao Sian, jangan berpikiran seperti itu. Datang dan jadilah guru di Akademi. Suan Tianzi berkata kepadanya segera. Berapa banyak kelas yang kamu miliki dalam sebulan sebagai guru? Apakah kamu memiliki tingkat kebebasan yang tinggi? Aku juga ingin berkultivasi. Wang Sian ragu sejenak sebelum bertanya. Satu kelas berlangsung selama dua jam. Setidaknya ada enam kelas dalam sebulan. Ada sekitar 30 siswa bersamamu. Mereka semua adalah siswa yang telah menyalakan api dewa. Kamu akan mengajarkan formasi dari gumpalan api ilahi ke puncaknya. Akan ada dua formasi di setiap tahap. Satu untuk pertempuran dan yang lainnya untuk dukungan. Jika siswa ingin mempelajari lebih banyak formasi, kamu akan harus menerima mereka sebagai muridmu dan menukarnya dengan poinmu di Akademi. Adapun para guru, jika kamu tidak siap untuk membawa siswa secara langsung, kamu akan memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Pada dasarnya kamu akan dapat tinggal di Akademi selama 3-4 hari dalam sebulan. Suan Tianzi berbicara. Baiklah. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Sejak Suan Tianzi berbicara, dia tidak bisa menolaknya. Selanjutnya, setelah menyetujuinya, dia bisa menggunakan identitasnya sebagai guru Akademi untuk melihat dunia yang lebih besar dan monster laut. Haha. Baiklah. Baiklah. Sepertinya baru beberapa hari sejak mahasiswa baru melapor. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke sana. Suan Tianzi berdiri dengan gembira dan melihat ke bawah seolah-olah dia sedang mengirimkan suaranya. Kepala sekolah. Segera, seorang wanita mengenakan baju perang masuk. Baju perang emas melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang kejam. Wanita itu membungkuk dengan hormat kepada Suan Tianzi. Ini Wang Sian. Atur tempat baginya untuk menjadi guru dari kelompok mahasiswa baru ini. Juga, beri dia tempat tinggal di hutan. Suan Tianzi berbicara tanpa ekspresi dengan ekspresi bermartabat saat dia menghadapi bawahannya. Itu kepala sekolah. Wanita itu terkejut. Dia menatap Wang Sian dengan ekspresi terkejut. Dia merasa sangat terkejut saat merasakan aura Wang Sian di usia yang begitu muda. Bagi seorang ahli untuk dapat merasakan usia seseorang dari auranya, itu mungkin bukan persiapan yang terlalu banyak. Namun, itu cukup untuk menentukan pemuda dan pemuda itu. Beberapa ahli yang telah hidup selama ratusan ribu tahun dapat merasakan aura waktu dan kehancuran dari tubuh mereka secara sekilas. Guru Wang Sian, murid baru-baru saja mendaftar belum lama ini. Tidak ada guru yang mengajar mereka untuk saat ini. Namun, seleksi resmi siswa akan dimulai besok pagi. Aku akan membawamu ke belakang Forest First. Hutan belakang adalah tempat yang telah disiapkan akademi untuk beberapa pembangkit tenaga listrik di akademi. Di masa depan, guru Wang Sian dapat tinggal sementara di sana. Wanita yang mengikuti Direktur Jin turun dari Menara Kepala Sekolah dan berkata kepada Wang Sian. Ya, terima kasih, Sutradara Jin. Ini adalah hari pertamaku di Akademi Suantian. Aku tidak tahu banyak tentang tempat ini dan aku tidak tahu banyak tentang beberapa pengajaran. Wang Sian berterima kasih kepada Sutradara Jin. He he, tidak apa-apa. Karena Kepala Sekolah ingin kamu menjadi guru susunan, kamu harus cukup kuat. Karena guru Wang Sian masih sangat muda, dia pasti jenius. Aku akan membawamu berkeliling akademi nanti. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung datang kepadaku. Sikap Direktur Jin terhadap Wang Sian sangat baik. Lagi pula, Wang Sian dibawa ke sini secara pribadi oleh Dekan. Hubungannya dengan Dekan jelas tidak sederhana. Sebagai penguasa domen surga Suan, Dekan adalah salah satu pakar top di seluruh benua Tianzhe. Bahkan jika dia ingin bertemu dengan Dekan sekali, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Jika bukan karena insiden besar baru-baru ini yang terjadi di Akademi Langit yang misterius, Dekan tidak akan datang. Din Jin membawanya berkeliling akademi. Seluruh akademi sangat besar, meliputi area seluas setidaknya 10.000 km. Ada ratusan ribu siswa di akademi. Mereka adalah talenta paling luar biasa di seluruh wilayah langit yang misterius. Seluruh akademi bahkan termasuk pegunungan yang agak besar. Itu sangat luas. Ini hutan belakang. Guru Wang Sian, kamu bisa tinggal di sini. Tentu saja, kamu juga bisa tinggal di tempat lain. Di sini sedikit lebih nyaman. Direktur Jin membawanya ke hutan kecil yang dipenuhi bambu. Aliran mengalir melalui hutan bambu. Di samping sungai, ada banyak rumah sederhana dan alami. Di samping setiap rumah, ada bambu setingkat dewa. Wang Sian mengamati sekelilingnya dan sedikit terkejut. Setidaknya ada ratusan ribu bambu di seluruh hutan bambu. Level terendah dari bambu ini berada di level setengah dewa. Bahkan ada cukup banyak bambu tingkat dewa. Dunia yang lebih besar adalah tempat yang mempesona. Wang Sian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Guru Wang Sian, Anda bisa pergi ke tempat saya membawa Anda besok pagi. Kalau begitu, saya akan memperkenalkan Anda kepada guru-guru lain. Direktur Jin berkata kepadanya. Wang Sian menganggupkan kepalanya dan pergi setelah bertukar kata dengannya. Dia memasuki halaman dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Meskipun tidak sebagus flux point peak, itu masih merupakan tempat tinggal yang cukup bagus. Mengenai jumlah energi spiritual, Wang Sian tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, jika dia ingin meningkat dengan cepat, melahap sumber daya adalah cara tercepat. Wang Sian mengeluarkan beberapa buku yang telah dia beli di sepanjang jalan tentang wilayah Langit Misterius dan Akademi Langit Misterius dan mulai membacanya dengan cermat. Tidak ada siang dan malam di benua Tianzi. Namun, mereka masih terbagi menjadi siang dan malam menurut waktu. Setelah satu malam, Wang Sian berjalan menuju alun-alun yang dibawa oleh sutradara Jin kemarin. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa sudah ada banyak orang di alun-alun. Ada lebih dari 10 ribu pria dan wanita muda berdiri di tengah alun-alun. Di depan alun-alun berdiri lebih dari 300 orang paruh baya dan lanjut usia. Seseorang dapat merasakan dari aura mereka bahwa mereka semua adalah eksistensi tingkat dewa. Direktur Jin berdiri dengan bangga di tengah alun-alun. Eh, murid ini, segera pergi dan berdiri di bawah. Ketika Wang Sian berjalan ke atas panggung, seorang pria paruh baya di tepi alun-alun memandangnya dan berteriak pelan. Aku guru baru. Wang Sian sedikit terkejut saat dia berkata sambil tersenyum. Oh, guru paruh baya itu sedikit terkejut. Guru Wang Sian, ayo. Pada saat ini, sutradara Jin yang duduk di tengah melihat Wang Sian. Senyum muncul di wajahnya yang dingin dan bermartabat. Hah, ketika para guru melihat pemandangan ini, mereka sangat takjub. Mereka memandang Wang Sian serempak. Banyak dari mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini juga seorang guru. Dia sangat muda. Kelompok guru sangat bingung. Mereka semua adalah guru arai. Sekarang setelah mereka semua mencapai tahap penetapan hukum, mereka setara dengan Tuhan yang kekal. Wang Sian berpakaian hitam dan ada naga dewa tujuh warna yang dibordir di pakaiannya. Dia tampak agak mendominasi. Namun, dengan wajahnya yang muda dan lembut serta aura, dia tahu bahwa ini adalah seorang pemuda. Dia mungkin bahkan lebih muda dari semua siswa yang hadir. Mungkinkah dia seorang guru? Ya, sutradara Jin. Wang Sian menganggup dan berjalan menuju sutradara Jin. Para guru di sekitarnya menatapnya dengan heran. Wang Sian menganggup pada mereka dengan ramah dan berjalan ke sisi sutradara Jin. Guru Wang Sian, ini adalah daftar mahasiswa baru tahun ini, 500 hingga 600 siswa di depan adalah siswa yang lebih berprestasi tahun ini. Dalam keadaan normal, setiap guru dapat memilih dua siswa berprestasi lagi. Sisanya akan dipilih sesuai dengan urutan. Namun, guru Wang Sian dapat memilih muridnya sendiri sesuai keinginannya. Dia dapat memilih murid manapun yang dia suka. Direktur Jin berkata kepada Wang Sian. Wang Sian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Semua guru di sekitarnya melebarkan mata mereka dan segera melihat ke atas. Direktur Jin, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang penatua di sampingnya mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sutradara Jin mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia tutup mulut. Orang tua itu tertegun. Dia adalah keturunan Raja Saleh yang abadi dari domain surga Suan. Meskipun ada lebih dari 10 generasi antara dia dan Suan Tianzi, dia masih merupakan keturunan langsung. Dia tidak menyangka sutradara Jin akan menyela dia secara langsung. Biasanya, sutradara Jin akan memberinya wajah. Namun, dia tidak bodoh. Ketika dia melihat kata-katanya terputus, dia menatap Wang Sian dengan binar di matanya. Ini tidak baik? Saya pikir lebih baik melanjutkan seperti guru lainnya. Wang Sian tahu bahwa Din Jin telah membukakan pintu belakang untuknya. Dia berkata dengan sedikit tidak bisa berkata-kata. Tidak apa-apa. Kamu adalah guru baru dan kamu yang tertua. Aku harus menjagamu. Din Jin berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa guru di sekitar sedikit bingung. Hal semacam ini tidak pernah terjadi di Akademi Suan Tian. Terkadang, untuk bersaing memperebutkan murid elit, bahkan keturunan Suan Tianzi pun akan merasa malu. Kini, pemuda ini justru diperbolehkan memilih muridnya. Sialan, jika dia memilih 30 dari 500 hingga 600 murid luar biasa, Akademi akan sangat dirugikan di masa depan. Ini, Wang Sian menganggupkan kepalanya tanpa daya. Para siswa di bawah juga melihat Wang Sian di atas panggung dan mendengar perkataan para guru. Ini membuat banyak siswa tercengang. Dia juga seorang guru. Dia terlalu muda. Sial, dia bisa memilih muridnya secara langsung. Wow, ini adalah seorang guru. Guru Akademi Suan Tian kita membutuhkan kekuatan dewa-dewa yang kekal. Mungkinkah dia dapat menetapkan hukum? Ini terlalu mudah dan terlalu tampan. Ya Tuhan, dia sebenarnya guru kita. 2240.